Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Zul Kivli, vokalis Zivilia, terancaman hukuman mati. Zul Zivilia ditangkap sebagai pengedar narkoba di apartemen Gading River View City Home, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara pada tanggal 1 Maret tahun 2019. Pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kedapatan sedang menimbang sabu dan memasukkan sabu ke dalam sejumlah plastik lip, menjadikannya sebagai paket narkoba bersama tiga rekan lainnya, yakni Rian. Andu, dan D. Dalam perilis di gedung di Tres Narkoba, Polda Metro Jaya, kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2019. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Zul bukan hanya sebagai pengguna tapi juga jaringan publik figur ini. Zul, subbandarnya, jadi bagian mempakingnya narkoba. Dia, ucap Kapolda Metro Jaya Irjen. Paul, gatot edi saat terilis. Menurut pihak kepolisian, Zul ditangkap dengan sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 9,5 kg, pilek stasi sebanyak 24 ribu butir, dan timbangan elektrik. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami jaringan peredaran narkoba yang melibatkan Zul. Pihak kepolisian menyatakan bahwa vokalis grup Benzifilia, Zul Kivli atau Zul, terancam hukuman mati atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menceratnya. Terima kasih.